Kalau saya sih thanks to technology ya, gara-gara ada era digital dan teknologi ini memudahkan berbagai prosedur jadi lebih mudah. Kita beralih kalau begitu ke informasi lain, pemirsa ini terkait pandemi COVID-19 yang ternyata belum usai. Bahkan angka penduduk yang positif terjangkit COVID-19 melonjak drastis. Sebanyak 404 kasus baru tercatat di DKI Jakarta dan menjadi angka tertinggi selama pandemi COVID-19 ini. Dalam satu minggu terakhir, DKI Jakarta sudah tiga kali mengalami pelonjakan angka positif COVID-19 dan akhir pekan ini merupakan rekor tertinggi angka lonjakannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali meminta masyarakat yang beraktifitas dan tinggal di wilayah Jakarta untuk saling mengingatkan dan berhati-hati dalam beraktifitas. Anies mengingatkan agar seluruh warga tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi kapasitas ruangan hingga 50 persen, serta rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa kita harus lebih waspada, lebih disiplin. Karena itu saya secara khusus ingin menyampaikan ini kepada seluruh masyarakat Jakarta. Jangan anggap enteng, jangan anggap ringan, jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah COVID-19. Pelonjakan ini merupakan peringatan bagi kita semua. Karena kita melakukan testing. Jadi, saya ingin mengingatkan kepada semua warga Jakarta, harus ekstra hati-hati. Anies Baswedan menjelaskan, lonjakan angka positif COVID-19 ini adalah hasil jemput bola Pemprov DKI yang menggelar rapid test di sejumlah area pelayanan publik, pesantren, pasar, dan tempat berkumpulnya masyarakat. Pemprov DKI juga masih akan terus menggelar tes cepat, karena dalam satu minggu terakhir, bancakan terjadi di klaster rumah sakit hingga 45,26 persen, lingkungan tempat tinggal 38 persen, dan klaster pasar sebesar 6,8 persen. Meski demikian, lingkungan aktivitas pekerja migran sebesar 5,8 persen dan area perkantoran juga tidak boleh dianggap enteng sebagai klaster penduduk yang terjangkit COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.